Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sempat tak percaya didukung politikus PDI Perjuangan atau PDIP Budiman Sujat Miko. Hal ini lantaran keduanya pernah berada di posisi yang berlawanan. Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Budiman Sujat Miko telah resmi mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman Bersatu atau Prabu pada Rabu 18 Agustus 2023 di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, pertemuannya dengan Budiman Sujat Miko merupakan hal yang mustahil. Prabowo juga bercerita saat menjadi tentara dirinya pernah mendapatkan tugas untuk mengejar Budiman Sujat Miko yang saat itu menjadi aktivis 98. Prabowo mengaku sudah kenal dengan Budiman Sujat Miko sejak sebelum reformasi. Dia memuji Budiman Sujat Miko sebagai sosok yang cerdas dan berhati baik. Di lokasi yang sama, Budiman Sujat Miko mengaku pernah berada di poros yang berbeda dengan Prabowo Subianto. Namun setelah membaca sebuah buku Paradox Indonesia yang ditulis Prabowo Subianto, pandangannya berubah. Menurutnya, Prabowo Subianto mempunyai semangat sama dengan para aktivis. Untuk itu, dia berani mengambil resiko untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden. Namun, terdapat beberapa hal yang dia titipkan jika Ketua Umum Partai Gerindra itu sukses menjadi presiden. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan kooperasi, desa, dan jaminan sosial untuk rakyat Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Sampai jumpa dan sampai sampai jumpa di video selanjutnya.